Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak termasuk orang tua Kemudian juga yang terkait penguatan kapasitas bagus Jadi penting untuk kita bisa memastikan tim pembina UKS, tim pelaksana UKS Baik, Bu Yayu, boleh dong cerita nih gimana sih sebenarnya kondisi gizi remaja kita saat ini di Indonesia, Bu Yayu ya? Oke, baik sebelumnya saya menyapa dulu ya Pak Agus, Bu Mega, terima kasih banyak Kalau ditanya bagaimana situasi atau kondisi gizi remaja di Indonesia, Pak Agus Jadi kalau data menunjukkan ya, kita punya data yang namanya risk cashless, Pak Agus tahun 2018 Data risk cashless ini menyebutkan bahwa lebih dari 8% remaja usia 13-18 tahun ini menerima kurus Kurus? Kurus Nah, kemudian lebih dari 25% mengalami stunting dan sekitar 15% kelebihan berat badan atau kita kenal dengan obesitas Nah, ini berarti Indonesia menghadapi 3 bulan gizi untuk remajanya Kekurangan berat badan, kelebihan berat badan dan satu lagi data menyebutkan bahwa Sebenarnya 32% remaja putra dan putri ini mengalami anemia Jadi tidak hanya putri tetapi juga putra mengalami anemia Jadi kalau ada 3 bulan gizi remaja di Indonesia, kekurangan berat badan, kelebihan berat badan, kemudian anemia Ini tentunya bisa meningkatkan risiko untuk peningkatan risiko untuk penyakit tidak menular Jadi bisa menyebabkan jantung koroner, kemudian diabetes dan penyakit lainnya Kalau sudah begitu, tentu produktivitas generasi muda kita ini akan menurun dan ini akan berdampak pada kehidupan nanti di masa dewasanya Jadi begitu situasi kondisi gizi remaja di Indonesia, sehingga gizi remaja ini menjadi prioritas untuk kita semua bisa fokus menanggapinya sama-sama Baik, jadi ternyata masalah gizi bukan hanya kekurangan gizi ya Jadi ternyata obesitas pun adalah masalah yang confirm di sini bahwa hal yang perlu kita perhatikan ya Bu Yayu ya Baik, nah kalau dari Bu Mega sendiri nih perspektifnya berkaitan dengan gizi remaja, di direktoran PSNP, GTS Sebenarnya sekolah itu punya perang apa sih Bu Mega berkaitan dengan program gizi remaja ini di sekolah? Terima kasih Mas Agus, mulai dari Pantul Mas Agus ya? Boleh dong Dari Piyayu, dan juga Bapak Ibu maupun adik-adik yang menyimaknya Jadi perang sekolah itu tentunya sangat besar ya, karena beserta diri kita itu rata-rata Ada di sekolah mungkin ada, misalnya ada di jam 7 pagi, terus ada dengan jam 4 katakannya Itu kan sudah ada sekitar 8 jam sendiri ya Belum kalau baik-baik dari ekstrak sekolah seluruhnya bisa sampai jam 5, atau mungkin ada yang lewat mampir di barang pagi Nah itu tentunya akan menambah, saya akan menambah tantangan untuk sekolah itu Bagaimana mereka mengupayakan supaya peserta diri itu mempunyai, istilahnya tadi ditanyakan oleh Mas Agus ya Mempunyai izi yang baik dan seimbang Nah, kebetulan di sekolah itu kita mungkin sudah sama-sama familiar ya dengan istilah usaha-usaha sekolah itu UKS Nah di UKS itu sebenarnya, anak-anak itu kita harapkan tidak hanya sehat secara just manis saja, tetapi juga secara romani Jadi, estampol itu ya, mereka sehat karena anak yang sehat itu akan menjadi anak, misalnya akan menjadi harta karun kita Terutama nanti untuk menuju dari Syahamas 2045 Basicnya di situ Basicnya itu di situ, saya just manis dan rohan Nah, salah satu yang, apa, yang menjadi pemerintah kita hari ini ya mungkin ya Mas Agus ya Kita mungkin akan lebih memperkecil skupnya kepada Gizi ya Gizi, tuh Nah, Gizi itu tentunya masuk sebagai bagian dari UKS itu sendiri, Gizi itu Nah, gimana supaya sekolah itu bisa memprovide, supaya peserta dirinya itu paham, akan Gizi Ya, sebenarnya stakeholder atau elemen-elemen yang terlibat di sekolah itu dari umurnya, tenaga pendidiknya Itu harus paham, bahkan menurut saya, dari tukang kebunnya, barang pahit, dari security-nya, itu semua maksud di hari di sekolah itu harus paham, gitu sebenarnya Walaupun mereka tidak harus sampai sedetail, kalau seperti, apa ya, dokter nutrisi, gitu, yang yakin, tapi mereka paling tidak tahu, gitu loh Jadi, harus ada informasinya disampaikan oleh tukang tadi, bahwa Gizi yang seimbang itu, yang isinya enggak cuma karbohidrat aja, ya Misalnya, jangan sampai salapan itu isinya nasi, gini, rotong, ya Itu karbohidrat semua ya Jadi, salapan itu ya, Mas Agus ya Iya, tadi ada sedikit itu Kau tahu ya, gue kayak gini Jadi, jangan sampai isi pilihnya itu bakal nasi, tapi sama Superbee juga, sama Indomie juga, misalnya Atau sama temang, nah itu, itu bukan Gizi yang seimbang ya Jadi, harus, apa namanya, balance Antara kaburidratnya, antara projeknya, antara sayur mayunya, antara buahnya, betul, terus kemak baiknya, dan seterus itu harus seimbang Seimbang itu, itu harus diajarkan sebenarnya kepada para peserta ibu kita Ya, khususnya ini remaja ya, 3 SMP, ah, betul Apalagi kalau remaja itu, yang terutama remaja putri, ya Dengan sudah mulai menstruasi, ya Untuk asupan gizinya, itu harus lebih diperhatikan lagi ke seimbangannya, balance-nya Sehingga, kalau beberapa waktu yang lalu, ada program juga, ya Uyari yang lebih riset, terkait dengan tabel penambah darah, ya Untuk remaja putri, itu sangat membantu, begitu Ya kan, karena agak semua itu mempunyai background yang cukup ya, warganya, mungkin ya Terkait dengan pola hidup yang sehat, gitu Karena itu, tentunya akan sangat dibantu Dan akan terbantukan juga, apabila, setelah itu mempunyai kantin yang sehat, ya Nah, pengertian, tidak hanya, mungkin apa yang dijual itu tidak hanya saling gorengan, ya Tapi juga mungkin ada edukasi, bahwa makanan yang sehat itu juga Ada misalnya, menjual kayak dengan jus, darah paling, atau Mereka bisa menjual, apa ya, sawak mungkin, ya Kayaknya masih jalan, ya Tapi yang ada sawaknya, mungkin Terus, juga harus diperhatikan juga Ada percayaannya, sarana-pasaranya lah, ya Misalnya, lokasi kantin itu kan nggak selalu harus dikonjokkan Jadi, sepertinya sih, tempatnya itu Yang banyak sinar matahannya Yang sirkulasi udaranya itu enak, bukan? Seimbang, betul Jangan sampai kantin itu dekat sama tempat sampah juga, Mas Agus Nah, itu kan Tapi kan lebih enaknya kalau ada percayaannya di situ, begitu kan? Tuh, percayaannya di situ Ya, berarti lebih kelihatan fresh, begitu, untuk Bomega, ya Betul Jadi, memang ternyata ada tiga hal sepertinya, ya Ada penyudukan kesehatan, gitu ya, Bu, ya Betul Ada pelayanan kesehatannya tadi, dan lain juga Ada, bagaimana pembinaan lingkungan sehatnya Ya Jadi, sepertinya kita berbicara ke UKS, ya, Bu, ya Ya Nah, kalau di sekolah sendiri, sebenarnya ada isu-isu apa saja, sih, yang berkaitan dengan Khususnya ke alah gizi, ya Di UKS itu sebenarnya, Bu, Bomega Yang di alah gizi, yang sekarang ini menjadi salah satu, apa ya Tantangan, ya Karena, memang, masalah gizi itu kan Sebenarnya, tidak hanya, misalnya, anak-anak yang kurang gizi aja, ya Sebenarnya, ya Yang anak-anak yang kurus, itu kan suka di ledek, ya, kurang gizi Ya, misalnya, ya Terus, starting Terus, akhirnya, segala macem Tetapi, masalah di situ Kalau yang recently, yang sekarang-sekarang ini Justru lebih banyak anak-anak yang obisitas, ya Bu, ya, yuk, ya Itu justru menjadikan salah satu utama kita Karena, sekarang, kan, pola hidup itu kan berbeda jauh, ya Semuanya setelah instan Termasuk pola hidup, pola makan, gitu kan Mungkin yang cepat, terus mungkin mager, jarang Paling kemarin pandemi, ya Terus, kemarin, kan, sempat kita belajar terus dari rumah, ya Maksudnya belajar dari rumah Nah, itu kan jadi mager, pegangnya gadget terus, ya, Bu Ya, ya, ya Jadi, itu sangat mempengaruhi, apa ya, pola hidup mereka Termasuk pola gizi berenggah Jadi, memang ini penting sekali bagaimana kita mengangkat isu-isu gizi ini di dalam UKS kita Apalagi kan ada revitalisasi UKS saat ini, begitu ya Nah, namun, kalau dilihat dari sisi UKS nih, Bu Yayu Sebenarnya, siapa saja sih yang bisa kita ikut libatkan, nih, selain tadi tentunya ada, ya, sekolahnya, begitu ya Siapa lagi sih yang bisa kita ajak nih, untuk mendorong, menyokong program gizi di sekolah ini Oke, baik, berarti sebetulnya udah dihasil kembali oleh Bu Omega, ya Bahwa yang namanya gizi remaja ini adalah salah satu prioritas dalam program UKS UKS sendiri kan sebetulnya program yang sudah sangat lama di Indonesia, ya Bukan hal baru lagi, ya Jadi, kalau 57 dan tadi Pak Harus juga sudah sonding ketika kita bicara gizi remaja Jadi, ini berarti, ada di dalam menjadi bagian tidak terpisahkan di triasukanya Tidikan kesehatan, tadi ada diperasi gizi, misalnya Kemudian ada, ya, yang terkait dengan pembinaan kader, ya Kemudian ada yang terkait dengan PHBS-nya Kemudian tadi, pelayanan kesehatan, juga kemudian arda tamadera, dan penjaringan kesehatan, Bu Oh, ada penjaringan kesehatan Betul, nah, siapa saja yang perlu terlibat yang harus di garis bawah ini adalah UKS ini tidak bisa dilakukan hanya oleh sekolah sendiri Jadi, memang di tingkat pusat, berdasarkan peraturan bersama Pak Menteri, UKS ini Ada yang namanya tim pembina UKS Mulai dari Kementiput, Kementekes, Kementerian Kementerian Sudah di tingkat pusat sampai... Tuh, dari pusat, kemudian turun ke provinsi, kemudian di kota kabupaten, sampai ke Canggapan Jadi, unsur-unsurnya sama ditambah dengan unsur lainnya Termasuk, di kecamatan, ini pusat SMAS punya tugas untuk membina sekolah-sekolah Nah, di tingkat sekolah, ada tim pelaksana UKS yang mesti terlibat mulai dari petang sekolahnya, guru UKS-nya Dan tentunya siapa saja yang perlu terlibat adalah peserta didiknya itu sendiri Itu penting Itu penting Kemudian, komite sekolah, orang tua Dan karena isu di Jiremaja ini adalah isu bersama yang harus dilakukan oleh banyak pihak Kita juga bisa melibatkan kalau di daerah kan ada perguruan tinggi misalnya Ada organisasi masyarakat, ada mitra-mitra yang juga punya konser yang sama di Jiremaja Jadi, semua bergerak karena salah satu prinsip dari percepatan UKS adalah Mitraan berbagai pihak, termasuk di Jiremaja Artinya kan ini bukan hanya fokus dari sekolah saja ya ternyata Jadi, pembinaan UKS ini bisa juga bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain Yang punya konser yang sama membangun Gizi Remaja ini penting ya Nah, jadi sobat-sobat SMP ini jangan lupa ya Tetap ikut gabung dengan kita berkaitan dengan bagaimana kita menggali UKS dan Gizi Remaja ini Nah, 2M Kalau misalnya berkaitan dengan UKS ya di sekolah Sebenarnya apa saja sih yang bisa disiapkan oleh sekolah Untuk bisa melaksanakan program Gizi Remaja ini dalam kerana-kerana TAS Ya, jadi bisa disiapkan oleh Satuan Pendidikan ya Mas Atus Ya Tentunya harus ada tahap persiapan awal ya Terus ada perencanaannya juga Terus harus ada di support juga dari sisi pendanaannya ya Dari sisi penganggarannya, dari sisi avokasi pertinjakannya Dan harus bisa mensosialisasikan program itu juga Dengan tidak cuma persen-persenya Tetapi juga lebih penting lagi kepada orang semuanya Nah, orang semuanya Itu malah menurut saya pemanggung kepentingan yang paling utama itu Pernah itu kerenitas yang punya diri ya Karena everything start from the family Semuanya mulai dari keluarga Jadi itu menurut saya sih Itu yang dalam ruangan, nomor satu Nah, terus juga diharapkan nantinya Musa Tuan Pendidikan juga bisa melakukan koordinasi Juga menurut sektor Seperti yang disampaikan oleh Bu Yayu gitu Mungkin berjasama dengan Apa namanya? Di pengembang UKS ya Dengan di tempat yang kotanya Bisa berjasama dengan dokter mungkin ya Atau agi medis gitu kan Mungkin di puskesmas terdekat Atau rumah sakit terdekat di sekolah itu gitu Syukur-syukur mungkin orang pemulid ada yang dokter ya Bu Yayu ya Bisa diminta tolong juga Bisa ngebantu Atau alumni ada yang jadi dokter Nah itu Apa ya? Itu akan merupakan privilege ya Kalau misalnya Mereka Betul dan mereka mau terlibat ngebantu Di UKS itu Dan juga Pelaksanaannya pun Itu nanti Tidak mungkin sekolah itu nanti akan berjalan sendiri ya Mas Agus ya Dalam pelaksanaan itu Ya selain mengait Berbagai Tadi beberapa mitra ya Bisa saja Mereka bekerja sama dengan UNICEF Boleh ya Bu Yayu ya Boleh Boleh kan misalnya Bisa terus dengan Tidak harus dengan Dinas pendidikan saja Tetapi dengan kesehatan ya Yang menangani kesehatan itu juga Dinas kesehatan di daerah masing-masing Merupakan apa ya Merupakan partner yang menurut kami penting juga gitu loh Baik Tetapi dari semua itu Tidak akan terjadi Kalau dari pihak sekolah itu tidak ada awareness Tidak ada keinginan Dan tidak ada semacam willingness ya Untuk melaksanakan Sama-sama Melaksanakan Terkait dengan program Gizi Remaja di Krangkaukes itu Gak akan Gak akan Gak akan kejadian gitu Iya Yang utama itu memang dari Apa Internal Dari diri Satuan Pendidikan itu Ada keinginan Ada Apa ya Kemauan Ada kemampuan Mereka mau mengait kerjasama dengan mitra Mitranya pun juga Istilahnya mitra yang sejajar ya Jadi mitra itu dengan senang hati membantu ya Berkolaborasi Karena mitra itu juga mungkin Ada semacam Saya mungkin gak ngomong keuntungan ya Keuntungan itu mungkin Istilahnya ke profit oriented Kalau di pikiran saya Tapi istilahnya mereka juga Akan mendapat semacam Apa ya Track and give ya Track and give dari Track and give gitu ya Yang mungkin Nanti akan membantu mitra itu Dalam melanjutkan program The nextnya mungkin Betul Ternyata dari track recordnya bagus Sudah pernah membantu sekolah Dan sekolah itu ternyata berhasil loh Program Gizi Remajanya Bu ya Nah itu kan menjadi poin plus Dari mitra itu Begitu Betul Dan yang tahap terakhir yang tidak boleh kita lupakan itu Yang terkait dengan evaluasi ya Oke Jadi sejauh mana pelaksanaannya itu Dan apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan harapan ya Atau masih ada hal yang perlu diperbaiki begitu mungkin Masih ada kekurangan dan seterusnya Nah itu Tentunya Dengan adanya evaluasi ke depan program diharapkan berjalan lebih baik Lebih baik lagi Betul Karena sudah ada masukan Sudah ada mungkin Pengalaman 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 guru yang paling baik Paling bagus ya Pak Agus ya Jadi itu akan menjadi salah satu poin penting dalam pelaksanaan di satuan pendidikan atau sekolah Iya baik Nah Sobat SMP Jadi jelas sekali ya bahwa UKS itu bukan hanya milik sekolah ternyata Jadi memang ini adalah satu kesatuan sinergi semua pemangku kepentingan Dalam upaya membangun sekolah yang sehat sekolah yang nyaman untuk anak-anak kita belajar Dan tumbuh kembang tentunya Bagaimana anak A bagaimana remaja putri terutama ini bisa mengkonsumsi tablet tambah darah Ya tablet tambah darah seminggu sekali gitu ya secara rutin Kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!